Kita awali seputar Bandung Rai Malam dengan informasi pertama, pemirsa kurang dari satu hari saat kereskrim Polres Cimahi berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan di Lewigajah, kota Cimahi pada Senin sore. Pelaku nekat menghabisi nyawa saudaranya tersebut lantaran korban menolak ajakan pelaku untuk berhubungan intim. Dengan wajah tertunduk lesu, pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial NN yang terjadi di Lewigajah, kota Cimahi, digiring oleh petugas Satres Krim Polres Cimahi pada Senin sore. Polisi dapat menangkap pelaku kurang dari 1x24 jam pasca peristiwa berdarah itu terjadi. Dari hasil penyelidikan, pelaku berinisial RW ini tega menghabisi nyawa korban lantaran ajakan pelaku untuk berhubungan badan ditolak oleh korban. Pelaku yang merasa kesal langsung menghampiri korban yang bersembunyi di kamar mandi. Karena kehabisan tenaga, pelaku terlebih dahulu memukul pelipis korban hingga terjatuh. Tak hanya itu saja, pelaku RW pula menyayat tangan dan leher korban dengan pisau hingga tewas seketika. Setelah kejadian tersebut, bersangka melakukan serangkaian alibi untuk menghindari kejadian tersebut. Dan Alhamdulillah setelah melakukan serangkaian kejadian tersebut, alibi saksi yang menyampaikan seperti ini bisa dipatahkan oleh penyelidikan. Dan akhirnya saksi mengakui bahwa ialah yang melakukan kejahatan tersebut karena barang bukti sudah kita dapatkan di dalam rumahnya. Dan mereka ini masih bertanggah dekat. Persangkaan pasal yang dikenakan 3.8 KUHP dan atau 3.40 KUHP dengan ancaman minimal 15 tahun atau masimal sumur hidup atau hukuman. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa pisau dapur dan pakaian korban. Pelaku yang merupakan saudaranya korban ini terancam hukuman maksimal sumur hidup. Beritakan sebelumnya warga gang kontrakan Lui Gajah, Kota Cimahi digegerkan dengan tewasnya ibu muda beranak satu di kediamannya pada minggu sore. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV